Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya, ini pengelola di sini. Saya memang sengaja temennya, karena tahun lalu saya sudah ke sini, tapi tidak ke pulau ini, ke Tujut Sumbang. Jadi Pak Anjas, pelaku usaha di sini ya Pak, pengelola ya? Pak, memang kalau di sini kita bisa wisata apa saja sih Pak di Pulau Kaniungan ini? Untuk Pulau Kaniungan, saya rasa yang kami jual underwater ya, bawa airnya. Karena koralnya untuk snorkeling, diving itu cukup luar biasa. Selain itu, kita juga bisa wisata Pulau Kaniungan, bisa keliling. Terus, disini juga ada water spot. Water spot kita bisa main kano, kano, terus main banana, dan water spot yang lainnya. Jadi, pakai wisatanya, pakai triknya ke sini. Pertama, labon cermin, labon cermin yang ada di biduk-biduk. Kemudian, kita bisa ke Pulau Kaniungan. Setelah itu, kita bisa ke air terjun. Ada dua air terjun sedang bagus, yang di Tujut Sumbang dan di Tanjung Bangkaliat. Itu satu paket untuk investigasi ke biduk-biduk. Aku udah lihat itu. Yang dia bilang, Pancas bilang di Tanjung Bangkaliat. Itu sebenarnya nama-nama air terjunnya bukan Tanjung Bangkaliat. Jadi, saya mau lihat ke Lingga 2e Pak itu. Lingga 2e? Lingga 2e. Jadi, kita diajak jalan-jalan ke sana Pak ya. Bisa ngetrip bareng ya kayaknya ya besok. Kuat nggak? Kuat lah Pak ini. Itu serius-serius ke keren gitu Pak ya? Itu Niagara Mini. Saya melihat besarnya, lebarnya air terjun itu dituban. Namanya ngelirip. Tapi ngelirip itu bukan air terjun. Itu untuk pertanian yang di Bendung. Jadi, dia turunnya lebar. Kalau ini alami banget. Dan bersih. Pancas, sudah lama ini ngelola-ngelola usaha di sini Pak Pariwisata? Dua tahun terakhir. Pengembangannya dua tahun terakhir. Tapi, kita mulai masuk sekitar empat tahun yang lalu. Pasti meningkat dua tahun. Kami juga nggak mikir sebanyak itu ternyata. Jadi, dua tahun terakhir ini. Dulu, setiap libur saja, satu minggu. Ternyata sekarang nggak. Sekarang hampir setiap hari, atau ada libur-libur besar, penuh. Kalau ada orang mau lihat bawa air yang bagus, Orang bolehlah ngomong pergi ke Wakatobi atau ke Raja Ampat ya. Tapi, anda hanya lihat bawa air. Di sini tuh ada yang tidak bawa air. Apa dia? Itu ada budaya wisata namanya. Ada masyarakat suku Basab ya. Di depan. Dan mereka bisa hidup berdampingan dengan pendatang orang Bugis. Itu bagi wisata itu atraksi budaya yang nggak bisa ditemukan di tempat lain. Di sini kita bisa lihat. Di gili terawangan kan bisa lihat tebing. Di sini bisa lihat gunung. Bukit yang indah. Dan bukit itu saya kemarin lihat. Ada awan-awan yang mampir di bukit itu. Tidak hujan. Itu wisata. Kita pergi ke air terjun Lingga 2e. Itu naik kapal ini. Insya Allah saya pulang pergi kemarin. Kita bisa lihat bagaimana. Lumba-lumba. Bercinta. Semoga kita ketemu ya Pak. Ya. Saya rasa mengembang. Orang saya rasa seperti itu ya. Jadi kami selalu. Setiap tahun. Memikirkan gimana caranya. Di sini. Di sini. Di sini. Saya bilang tadi. Mungkin. Sekarang ada. Sudah ada konteks. Terus kita bikin resto. Untuk mereka bisa. Bisa memakan. Makan di sini. Kemudian nanti. Bisa saja. Saya mau bikin. Paket diving. Diving. Memang sekarang belum ada. Masih Snowflake. Paket diving. Dan paket-paket yang lain. Paket memancing juga bisa. Tapi mungkin itu. Lihat perkembangan ke depan. Kalau semakin banyak. Saya rasa. Pengembang-pengembang. Dengan rumah yang muncul. Saya rasa. Itu akan muncul dengan sendirinya. Kembali. Sudah ada. Beberapa. Tamu asing. Yang dari Spanyol. Dan Belanda. Dan mereka. Dari. Peminggangan kami. Pengen ngajak. Teman-teman yang. Terlibur kembali. Ke sini. Saya rasa. Karena memang. Pelokan ini sangat menarik. Untuk. Dikunjungi. Ya. Terima kasih. Liatguy. Pu willkommen. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.